Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 11 September, judul Renungan kita, Opini Nomor 1. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Sefanya Pasal 2 Ayat 9. Maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomorrah, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam. Rumput-rumput liar Di mana saja kita berjalan, kamu dapat melihatnya. Kita telah membicarakan tentang rumput liar beracun sebelumnya. Tapi hari ini, kita akan berbicara tentang jenis yang jauh lebih umum dari rumput liar. Bahkan mungkin ada yang tumbuh di halaman depan milikmu. Saya berbicara tentang dandelion. Pada umumnya, orang membuangnya atau memotongnya dari halaman mereka. Tidak ada orang yang saya tahu suka memilikinya di halaman mereka. Tapi ada beberapa petani di New Jersey yang seperti mereka. Mereka menyukainya karena mereka mendapatkan ratusan ribu dolar dari dandelion. Kamu lihat, beberapa orang memakannya. Dan para petani tersebut menjualnya kepada orang. Memang benar, beberapa orang makan daun-daun hijau dandelion. Dandelion benar-benar memiliki banyak vitamin. Siapa yang pernah berpikir bahwa beberapa orang akan memakan apa yang orang lain buang? Anak-anak, manusia menyukai dan menghargai banyak hal yang berbeda. Manusia memiliki banyak pendapat yang berbeda. Pastikan bahwa kamu mengetahui apa yang Allah inginkan untuk kamu sukai dan pikirkan. Bacalah firmannya setiap hari. Opininya adalah satu-satunya yang benar-benar penting. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.